Sebanyak 6 kenyok pasangan laki bini diamankan petugas kepolisian Polda Jampi dalam operasi pekat. 5 pasangan dari MCS Hotel dan Seko pasangan dari Hotel Harisman. Jajaran kepolisian Polda Jampi Sabtu Balam mengelakasi penyakit masyarakat di sejumlah hotel di kota Jampi. Ada beberapa hotel yang diperiksa seperti Hotel Ratu Residen, MCS Hotel, Hotel Harisman, Hotel, dan beberapa hotel lainnya. Kasi yang diawali di MCS Hotel yang berada di kawasan Simpang Kawan. Di lokasi kepolisi mendapatkan 5 pasangan kenyok laki bini yang sedang asik per duo di dalam kamar hotel. Orang-orang yang tercaring diperiksa identitasnya dan diamankan ke mobil. Di lokasi lain, polisi mengamankan sepasang remaja yang didunggu melakukan tindak asusila di dalam kamar Hotel Harisman. Sepasang remaja ikut tak berkutih saat polisi menyecar sejumlah pertanyuan. Sementara itu dalam pemeriksaan hotel lainnya, polisi tidak mendapatkan adonyo pasangan yang melakukan tindak asusila. Kasupni tindak ops pekat Polda Capi Ida Mulyono mengatakan. Dari dua minggu melakukan operasi pekat, petugas masih mendapati banyaknya para pemuda-pemudi yang masih melakukan tindak asusila. Ia berharap ada kesadaran wago untuk tetap di rumah. Peminggitan hari ini seperti biasa kita melaksanakan operasi pekat. Malam hari ini sasaran kita adalah 6 tempat. Alhamdulillah dari 6 tempat tersebut hanya ada 3 tempat yang kita temukan pasangan mesum. Atau pasangan yang tidak bersuami-beristri, kita temukan di sana. Artinya kita mendekati berakhirnya pekat ini. Alhamdulillah dampak dari operasi pekat ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat.